Cara mengatasi keyboard HP mengetik sendiri Pernah nggak sahabatku pernah mengalami keyboard HP itu mengetik sendiri ya sahabat Saat kita mau mengetik U yang muncul I Saat kita mau mengetik K yang muncul malah J atau I Pasti sahabatku pernah mengalami hal tersebut ya sahabatku ya Jadi kali ini saya akan kasih tau untuk sahabatku Cara mengatasi keyboard yang mengetik sendiri ya Tiba-tiba ya atau tidak beraturan ya cara mengetiknya ya Jadi caranya sangat mudah untuk sahabatku Mungkin yang nantinya mengalami tidak usah bingung akan saya kasih tau caranya Jadi ada dua kemungkinan ya sahabatku ya Terkadang ada yang kebut bawaan dari HP sahabat ya Ada pula yang bawaan dari Google Tergantung itu penyaknya sahabat itu bawaan dari HP Atau bawaan dari Google Contoh bawaan dari Google seperti ini sahabat Nah ini sahabat Ini keyboard bawaan dari Google Jadi akan saya kupas satu persatu Misalkan punya sahabat itu keyboardnya bawaannya Google Ya sahabatku tinggal di-install saja dihapus dulu Ya setelah itu di-download lagi ya Seperti di-refresh gitu sahabatku Terus HP dimatikan dan di-hidupkan lagi Itu kalau memakai aplikasi keyboard Google Tetapi kalau yang tidak memakai Amplikasi keyboard Google Dan yang pastinya adalah bawaan HP Jadi akan saya kasih tau untuk sahabatku Kita setting di pengaturan Mungkin ini di pengaturan Entah itu kepencet atau ada yang salah Mari kita bahas Jadi sahabatku perlu masuk di pengaturan Setelah seperti ini Sahabatku tinggal Klik saja sahabatku Cari biar cepat disini Terus ketikan saja keyboard Pasti akan muncul ya Di semua HP sahabatku ya Karena ini HP saya, HP Samsung Tetapi untuk semua HP Pasti akan muncul tulisan keyboard ya Setelah seperti ini sahabatku Klik saja Nanti akan muncul beberapa keyboard Tinggal sahabatku ditelusuri saja Untuk cara settingnya Seperti ini Kita cek dulu yang paling atas Settingannya seperti ini ya Nah Kalau bisa ini jangan diaktifkan sahabatku ya Ini kita matikan saja Pengaturannya seperti punya saya Terus ada pilihannya untuk opsi pengetikan Kita klik Nah Ini untuk sahabatku ingin yang huruf awal itu Huruf besar atau huruf Otomatis ya Kalau otomatis Kita klik saja otomatis Untuk ini masih Posisi off saja ya Jangan sampai Untuk sahabatku on Kalau on Dimatikan saja Terus kita kembali lagi Kita scroll ke bawah Keyboard contrast Nah seperti ini Ini juga tidak perlu ya sahabatku ya Tidak perlu Yang penting yang kita Aktifkan yang toolbar keyboard Terus kita scroll Kita pilih mode sekarang Kita klik Nah ini ada mode keyboard satu tangan Keyboard melayang Ini sahabatku Pilih saja keyboard standar Yang atas juga ya Keyboard standar Jangan pilih yang keyboard satu tangan Atau keyboard melayang Terus kita kembali lagi Ini 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 Nah Ini untuk tata letak Kita klik juga Nah ini sahabatku Ini jangan di on kan Di off kan saja yang ini ya Kalau ada pilihannya Terus untuk langkah berikutnya Para cara yang Paling sahabatku Supaya tidak bingung Sahabatku tinggal tekan saja Itu yang namanya Bawah sendiri itu ya Pilih saja yang namanya Reset ke pengaturan default Kita klik Nah ini Keyboardnya Sahabat HP Android itu Akan mereset ulang Di setelan pabrik Kalau sahabatku mungkin Bingung soal setelan Kepencet atau Dimana Saya sarankan untuk Cara yang cepat Sahabatku bisa Mereset pengaturan Keyboardnya ya Supaya Disetel ulang Ulang Oleh pihak Android Atau Pihak merek HP Sahabat ya Jadi otomatis Kembali ke setelan Pabrik Tinggal kita klik saja Untuk klik Reset Seperti ini Terus sahabatku Tinggal klik saja Reset Sudah semua Pastinya Untuk keyboard Nanti akan Segera kembali Normal Seperti semula Tidak mengetik sendiri Ya sahabatku ya Setelah sahabatku Klik reset Ya HP dimatikan Terus dihidupkan Kembali Begitu sahabatku Caranya Dan Keyboard sahabat Keyboard di HP Android sahabat Akan kembali normal Seperti semula Begitu sahabatku Informasinya Semoga membantu Cukup sekian Dan terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati